Dua Terdakwa Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irikasi Melawai, Kejamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun angkaran 2019 menjalani sidang dengan agenda pembelaan dari Terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam pembelaannya, Akmal meminta keringanan hukuman ke majelis hakim. Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irikasi Melawai, Kejamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun angkaran 2019 yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan. Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, kembali menjalani sidang dengan agenda nota pembelaan dari Terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi 28 September 2022. Dalam persidangan di hadapan majelis hakim, Terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon dan meminta keringanan hukuman. Terdakwa telah menitipkan uang pengganti dan bersikap kooperatif. Atas hal tersebut, penasihat hukum Terdakwa meminta majelis hakim menimbang akan perbuatan Terdakwa. Sebelumnya, Ahmad Muslim dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidar tiga bulan kurungan penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp439 juta lebih, subsidar pidana penjara selama satu tahun, dan meminta majelis hakim mempertimbangkan uang titipan sejumlah Rp225 juta sebagai pembayaran uang pengganti pidana tambahan uang pengganti. Sedangkan Edi Sunardi dituntut dengan pidana penjara selama tahun dan enam bulan, dan denda sebesar Rp50 juta subsidar tiga bulan kurungan penjara.